Gampung Manyang Lanjo Namanya datar dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tambak dan sawah Sehingga sebagian besar masyarakat bermata pencarian sebagai petani tambak dan petani sawah Gampung Manyang terdiri dari 3 dusun Mempunyai jumlah penduduk keseluruhan yaitu 745 jiwa yang terdiri dari 246 kakak Fasilitas publik di Gampung ini meliputi kantor geci sebagai pusat administrasi masyarakat Satu musola sebagai pusat ibadah masyarakat Gampung Manyang Sedangkan dalam aset pendidikan, Gampung Manyang memiliki satu sekolah dasar Serta satu balai pengajian Dayah Nurul Huda Wilayah Gampung Manyang secara garis besar terdiri dari tambak Dimana mayoritas penduduknya sebagai pencari tiram yang didominasi oleh ibu-ibu Mereka memulai hari dengan menggenggam alat pencari tiram dan berjalan menuju tambak sejauh Dengan harapan membawa rezeki yang berkah Setelah mendapatkan hasil Maka keesokannya mereka akan mengupas tiram tersebut untuk dijual ke pasar Ibu-ibu disini sangat lihai dalam mengupas tiram Bahkan anak kecil pun ikut serta membantu ibunya untuk mengupas tiram-tiram tersebut Tak heran pula jalan setapak yang kita lalui di Gampung ini dipenuhi oleh cangkang tiram Bahkan hampir seluruh permukaan tanah di Gampung ini tertutupi oleh cangkang tiram Selain itu, di bagian utara Gampung Manyang terdapat hamparan sawah yang sangat luas Masyarakat Gampung Manyang akan bertani ketika musim penanaman padi dimulai Salah satu kegiatan religi yang rutin dilakukan di Gampung Manyang ini Adalah pengajian yang dilaksanakan di Menasah Setiap hari Jumat akan diadakan pengajian bersama ibu-ibu Dan pada malam Senin dan malam Jumat akan ada pengajian untuk semua kalangan Berdasarkan observasi kami, mahasiswa KPM Regular tahun 2023 Dan hasil musyawarah dengan masyarakat Gampung Bahwa produktivitas masyarakat di Gampung ini sangat minim Oleh karena itu, kami menawarkan beberapa inovasi baru Yang dapat meningkatkan produktivitas Gampung Manyang lanjo Yaitu dengan mensosialisasikan cara pembuatan sabun cicipiri Yang dapat meningkatkan peluang masyarakat dalam mengembangkan UMKM Gampung Manyang Selain itu, kami juga mengadakan pelatihan membuat inai Untuk remaja-remaja Gampung Manyang Yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas mereka Dan kami juga memanfaatkan lahan yang kosong Untuk dijadikan tempat tanaman toga Dimana di sana kami menanam beberapa tanaman Yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat Dalam jangka waktu yang singkat Seperti bayam dan kangkung Selain itu, juga ada jahe, serai, temulawak, kunyit, dan lengkuas Selanjutnya, kami juga melakukan penataan nama-nama lorong di Gampung Manyang lanjo Serta melakukan pendataan nomor-nama rumah di desa tersebut Selain itu, kami juga melakukan kegiatan rutin setiap minggu Yaitu seperti gotong royong bersama masyarakat Melakukan sosialisasi rutin setiap minggu di Sekolah Dasar Negeri 12 Bandar Baru Dan juga mengajar didayah Nurul Huda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!